Bapak Ibu Yang jelas sekali kata beliau Tidak ada seorang muslim yang berdua di muka bumi Kecuali diijabah Pasti diijabah Hanya melalui salah satu dari tiga tahapan Diberikan langsung Atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia Atau disimpankan dalam bentuk pahala yang dia panin pada hari kiamat Jadi tidak ada yang sia-sia Jangan putus asa dengan doa Pasti dikasih langsung Atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia Mungkin dia harus sakit Tidak jadi sakit Mungkin harus A, B, C segala macam Keluar ditabrak Apalah segala macam Tidak jadi Atau disimpankan yang dia panin dalam bentuk pahala hari kiamat Dalam hadis lain dikatakan akan datang nanti hamba-hamba Allah hari kiamat Diberikan pahala bergunung-gunung Lalu mereka bertanya pada para malaikat Dari mana ini? Kami tidak pernah ingat Amal ini kami kerjakan Kata para malaikat ini doa-doa kalian Yang belum kalian lihat atau dapat hasilnya di dunia Jadi semua akan dipanen Sekarang Bapak Ibu kalau tanya saya Dari mana saya tahu kalau doa saya di hijabah Maka jawaban saya supaya mudah difahamin Datang dalam bentuk sinyal Begini maksudnya Misalnya kita lagi sakit Berdoa ya Allah di sholat malam sembuhin saya Allah hijabah Allah sudah kasih dari mana saya tahu Besok Bapak Ibu sekalian kita ketemu dengan seorang teman atau kerabat Ngobrol-gobrol Secara umum tiba-tiba Menjurumus ke masalah Penyakit kita Lalu dia bilang Setahu saya ada dokter yang bagus di sana Kita ke dokter itu Konsultasi cocok Resepnya cocok Lalu sembuh Pertanyaannya apakah dokter yang sembuhkan? Bukan Itu jawaban doa kita Allah jadikan dokter itu menjadi penyebab kita sembuh Makanya resep dokter kan hanya tertulis Semoga lekas sembuh Nggak ada pasti sembuh Karena memang mereka cuma berharap Allah yang menyembuhkan Allah bisa menyembuhkan penyakit yang parah dengan segelas air Nabi Ayyub AS setelah 20 tahun kena penyakit kusta Sembuh dengan mata air yang Allah munculkan di bawah rumahnya disuruh mandi Di lantai kamarnya Kuasa Allah SWT lebih besar daripada semuanya Kita kadang-kadang kita kurung kuasa Allah ini Seperti di kuasa manusia Yang sangat sempit Mustahil pun di mata kita tetap bisa diberikan oleh Allah saham pencipta Jangan kurung disini Harus kita fahamin poin ini Kemudian Kalau orang misalnya mengatakan Ya Allah mudahin Jodoh buat saya Misal Dia belum menikah Mungkin ibu-ibu sini bapak punya anak Belum menikah Dia ajar berdoa sama Allah Baik dia berdoa sama Allah Dari mana dia tahu kalau dia sudah Diterima sama Allah Nanti akan datang sinyalnya Allah Ada orang yang cenderung Ada orang yang tawarkan diri Ada orang yang Nawarkan anaknya Ini semua sinyal dari Allah Jangan buru-buru ditolak Istiqarah Salat dua rakat Minta petunjuk sama Allah Tidak ada orang di muka bumi Bapak ibu sekalian tidak datang jodohnya Enggak ada Kata para ulama Semua manusia Selama dia hidup Dari hewan sampai manusia Semua dikasih jodoh sama Allah Makanya kita temukan ada orang lumpuh Tangannya putus dua-dua Kakinya putus Dapat juga jodoh Asal orangnya tidak rewel Yang tinggi datang Gak mau yang pendek Gak mau yang hitam Gak mau yang ini Gak mau Dia tolak semuanya Tapi Allah tetap datangkan terus kan Datang terus Sekarang sinyalnya Allah datang Dia minta rezeki Ya Allah mudahin rezeki buat saya Ada temannya yang tawarin bisnis Ada temannya yang tawarin kerja Jangan buru-buru ditolak Siapa yang gerakkan dia Kenapa tawarin kerjasama butik dengan saya Kerjasama restoran Coba pelajari Disitu ada sinyal rezeki Gitu kan Yang penting kuncinya kita sudah minta kepada Allah yang maha penggurah dan maha tinggi Baik Kisah pertama kita Bapak Ibu Sekarang kisah seorang ulama tabi ini Yang sangat mesyur dengan keimanannya Namanya Muhammad bin Sirin Muhammad bin Sirin ini Terkenal dengan ahli ta'wil mimpi Ini murid langsungnya Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Abu Hurairah Ali bin Abi Talib Semua radiyallahu'ala Ini muridnya Tabi'in Generasi selahabat namanya tabi'in Terkenal sekali Muhammad bin Sirin Dengan keimanannya Muhammad bin Sirin ini teman-teman sekalian Beliau Selain ulama Pedagang Jadi kalau ada Bapak Ibu memang yang pedagang Bisa ambil pelajaran dari kisah ini Dia satu waktu pernah Di Iraq Kebetulan ada satu pasar Baru dibuka Lalu dia beli juga kios di situ Dagang Yang dijual sama dia Kebutuhan sehari-hari Termasuk madu Keju Segala macam hal Waktu Muhammad bin Sirin Beli tempat di pasar itu Masyarakat buru-buru juga Ikut beli di situ Karena menganggap Ada dia di situ Orang suka dekat dengan Arim ulama Karena fikirannya Kalau ada pertanyaan agama Tinggal nanya Juga ternyata Pedagang-pedagang Kalau kita sekarang ini Supplier-supplier Itu suka datang ke pasar itu Untuk tawarkan barang Karena ada Muhammad bin Sirin Jadi mereka datang ke Muhammad bin Sirin saja Ini Muhammad bin Sirin beli barang kami Nanti Muhammad bin Sirin Kalau sudah beli Satu pasar beli Karena dianggap dia seperti Kalau kita sekarang Majelis ulama Indonesia Seperti Mu'i Jadi dia betul-betul Kalau dia beli Berarti sudah halal Orangnya luar biasa Satu waktu Bapak-Ibu sekalian Ada satu pembeli Masuk ke Tokohnya Muhammad bin Sirin Beli Dia beli barang Dua dirham harganya Harganya Dua dirham Kemudian Mohon maaf Sebelum masuk dua dirham itu Ada satu orang datang Menawarkan keju Dia datang bawa keju Terus kemudian Dia katakan Ibnu Sirin Supplier keju Dia bilang ini Ada keju saya Banyak Ada puluhan Unta yang membawa Zaman dulu Transmosinya pakai Unta Ini dari negeri Non-Muslim Kejunya Saya mau tawarkan Kepada anda Ibnu Sirin Dengan harga sekian Dikasih tahu harganya Ini modal saya sekian Anda bisa beli dengan sekian Anda bisa jual di pasar Dengan harga sekian Dan orang pasar Masih bisa jual Dengan harga sekian Semuanya untung Waktu itu Keuntungannya Dalam kisah ini Dikatakan Bisa mencapai Empat puluh ribu dirham Ini jumlahnya Sudah ratusan juta Banyak sekali Pertanyaan pertama Ibnu Sirin Kepada supplier itu Kejumu ini Halal Atau tidak Itu yang pertama ditanya Padahal Sudah jelas Dari selisih Pembelian Ibnu Sirin Kepenjualan dia Kepada pedagang pasar Bukan orang umum Langsung kalau dia beli Orang-orang pasar Semuanya akan beli Untung Empat puluh ribu dirham Coba bayangkan Bapak Ibu sekarang Kalau kita di posisi orang ini Jelas kita bayar cash sekarang Sudah ditunggu di depan Tokonya Ibnu Sirin Kalau dia beli Orang lain beli semua Habis Untung langsung pada saat itu Ratusan juta rupiah Maka Ibnu Sirin Menanyakan pertanyaan tadi Halal gak barangmu ini Kejumu ini halal Kata orang itu Ibnu Sirin Ini kan keju Susu dikeringkan Campur garam Jadi keju Apa masalahnya Gitu kan Kata Ibnu Sirin Tidak demi Allah Kejunya orang-orang non-Muslim Seringkali dicampur dengan Susu hewan yang haram Atau dicampur dengan Lembah hewan yang haram Kalau kau berani bertanggung jawab Depan Allah hari kiamat Kau bilang ini halal Kau bertanggung jawab Saya beli Karena waktu itu Tidak ada lembaga yang resmi Yang untuk meneliti Kau sebagai Muslim Mau jamin gak Kata orang itu Saya gak bisa jamin Apa kata Ibnu Sirin Saya gak mau beli Batal Orang ini akhirnya Tinggalkan Ibnu Sirin Jual Dengan beberapa pedagang Di pasar itu Yang kurang imannya Dibeli Besok pagi Bapak Ibu sekalian Ada satu orang Masuk ke tokonya Ibnu Sirin Dia beli barang Dua dirham Murah sekali Tapi tidak disebutkan Barangnya apa Dia ambil barang Dua dirham Kemudian orang ini Karena asyik ngobrol Bertanya Bertanya Sampai Ibnu Sirin Dia habis bertanya Dia mau keluar dari toko Dia lupa Kalau itu belum dibayar Dua dirham itu Maka yang terjadi Kata Ibnu Sirin Sebentar saudaraku Barang yang kamu pegang itu Belum kamu bayar Kata orang itu Tiba-tiba Saya sudah bayar Dia yakin Dia sudah bayar Kata Ibnu Sirin Demi Allah Kau belum bayar Harganya dua dirham Kata orang itu Demi Allah Saya sudah bayar Ribut Ibnu Sirin Sama orang ini Gara-gara dua dirham Orang-orang pasar Datang semua Kenapa Ibnu Sirin Dia bilang Orang ini Saudara kita Ngambil barang Dua dirham Itu yang di tangannya sekarang Dia belum bayar Demi Allah Dia belum bayar Kata Ibnu Sirin Lalu dia bilang Sama pembeli tersebut Hai saudaraku Bayar dua dirham Atau kembalikan Barang itu di tempatnya Orang itu Karena malu Dibayar sama dia Lalu dia pergi Dari kisah yang panjang ini Ini saksi bahasan kita Lalu orang-orang pasar Tanya Wahai Ibnu Sirin Kemarin Anda meninggalkan Garis bawahnya kalimat ini ya Renungi bawik Ini inti kisah kita Kata dia Kata mereka Orang-orang pasar Wahai Ibnu Sirin Kemarin Anda meninggalkan Keuntungan Empat puluh ribu dirham Karena syubhad Jelas-jelas Keuntungan ada Tapi Anda tinggalkan Karena itu syubhad Kenapa sekarang Anda bersumpah Atas nama Allah Hanya dua dirham Gak bisa masuk Ke otak kami Jelasin Kan kemarin Empat puluh ribu Sekarang cuma dua dirham Ngapain harus Sumpah atas nama Allah Apa kata Ibnu Sirin Perhatikan orang yang Mengenal Tuhan Dia berbeda Dia mengatakan Demi Allah Saya bersumpah Dua dirham itu Karena saya tahu Dia belum bayar Kalau dia bawa pulang Ke rumahnya Berarti dia makan Makanan haram Dan berbahaya Buat dia Dan Allah akan Menghukum dia Gara-gara memakan Yang haram Serta Allah akan Menghukum saya Karena saya Membiarkan dia Makan yang haram Jadi intinya Bukan karena Ambil keuntungan Intinya adalah Berdagang dengan Allah ini Halal atau enggak Salah atau benar Masalahnya disitu Karena semua orang Kan dihisap Hari kiamat Ini pelajaran teman-teman Kecil sekali Sebenarnya Dari kejadian Kejadian seperti ini Tapi pelajarannya besar Kejadian kecil Tapi pelajarannya Besar Beberapa waktu kemudian Dalam kisah yang lain Ada satu orang Pedagang Madu Datang Membawa madunya Satu gentong besar Mungkin seperti Podium ini besarnya Beratnya Karena madu Asli Bogotnya Itu 250 kilo Berat sekali Kurang lebih Kalau kita sekarang Kalau kita hitung Kilogramnya seperti itu Dipikullah Oleh pedagang ini Dengan beberapa pegawainya Sampai ke tokonya Ibn Sirin Tapi mereka Dia mengatakan Wahai Ibn Sirin Muhammad Ibn Sirin Dipanggil Ibn Sirin Wahai Ibn Sirin Beli madu saya Ini madu asli Harganya sekian Kata Ibn Sirin Saya gak ada duit sekarang Kalau mau cash Saya gak ada duit Toko saya ini Baru saya isi barang Kebetulan memang Penuh barang-barang Dia gak ada uang cash Orang ini minta uang cash Kata Ibn Sirin Saya gak punya uang cash Kalau kau mau Jatuh tempo Saya bayar Beberapa pekan Setelah ini Kata dia Baiklah Saya kasih 3 mindu 3 pekan Ibn Sirin pun Mengatakan baik Pulanglah pedangan tersebut Ditaruhlah Madu itu di Tokonya Ibn Sirin Dia kebetulan Pakai tutup Kayak gentong Tapi pakai tutup Di atas Malam hari Waktu Ibn Sirin Tutup tokohnya Dia lupa Menutup gentong itu Ibn Sirin Lupa menutup gentong Besok pagi Buka tokonya Di dalam madu itu Di bagian atas Ada tikus kecil mati Di dalam gentong Madunya ada Tikus kecil mati Kira-kira Bapak Ibu Sekalian Kalau Bapak Ibu Menjadi Ibn Sirin Di apain madunya Yakin dibuang 250 kilo Ada tikus kecil Mati di atas Baiklah Tidak usah berselisih Ini kebiasaan Omat Islam Selalu berselisih Baiklah Akhirnya Bapak Ibu Sekalian Ibn Sirin Dengan Tikus mati Itu dilihat sama dia Dia panggil semua pegawainya Angkat gentong ini Bawa Suruh angkat Dia keluarin Tikusnya kecil ya Di atas Dibandingkan dengan gentong Sepersarang ini Tikusnya itu tidak berpengaruh Kalau dimadu gitu kan Disuruh angkat Dibawa kemana Di sungai Di sebelah pasar ada sungai Kata Ibn Sirin Alirkan semuanya Buang semua ini Semua dibuang Waktu lagi dipikul gentong itu Masyarakat disitu Orang sekitar pasar itu Tahu Ini Ibn Sirin baru beli kemarin Dan Kalau Ibn Sirin beli Berarti mereka akan beli Dari Ibn Sirin Ini madu asli Tahu Mahal harganya Mereka ikuti Ibn Sirin Mau dibawa kemana nih Sama pegawainya Ternyata dibawa ke sungai Dialirkan semua Kenapa dia gak buang di sampah Karena kalau di air Gak bisa diambil lagi Gak ada yang bisa salah gunakan Orang-orang pasar tanya Wahai Ibn Sirin Ngapain madu mahal dibuang Kenapa harus dibuang di air Kata Ibn Sirin Ada tikus mati di atasnya Apa jawaban mereka Hai Ibn Sirin Cabut tikusnya Ambil sekilo dua kilo Buang Sisanya bisa dijual Bener gak Bener secara akal ya Baik Keluarin tikusnya Ambil sekilo dua kilo Yang lainnya jual Ini 250 kilo Ngapain dibuang semua Perhatikan orang yang tahu Hubungannya dengan Allah Apa Ibn Sirin bilang Demi Allah Saya tidak tahu tetesan madu mana Yang terkontaminasi dengan bakteri tikus itu Siapa yang bisa jamin diantara kalian untuk saya Kalau saya keluarin dari tikusnya Saya buang sekilo dua kilo Ternyata yang tersisa Ada yang saya jual kepada saudara saya muslim Ternyata ada bakteri tikus Dan Allah hisap saya dengan itu Perhatikan dalamnya imannya Masalah madu seperti ini saja Sampai pada tingkat seperti itu Akhirnya dibuang sama dia madu tersebut Ringkat cerita Bapak Ibu sekalian Tiga minggu kemudian Karena harga madunya mahal Ibn Sirin dagang Datang orang ini lagi Mana tagihannya Ibn Sirin Kata Ibn Sirin Uang yang terkumpul Dari penjualan Baru setengah dari harga madumu Setengah Uang cash Karena madu itu Waktu kamu sudah pergi Besoknya kemasukan tikus Saya sudah buang semuanya Takut saya menipu muslimin Dan Allah menghisap saya Kalau kau mau Ambil setengah harganya sekarang Sisanya jatuh tempo lagi Atau Ambil barang saya Yang di toko ini Barter aja Kata orang itu Tidak bisa Saya mau uang cash Saya mau beli lagi barangnya Kata Ibn Sirin Tidak ada jalan lain Uang cuma setengah Kalau gak bisa ya sudah Kata orang itu Baik saya kasih jatuh tempo lagi Tiga minggu Jadi sudah enam minggu sekarang Tiga minggu yang kedua Subhanallah Dengan hikmah Allah Setelah dagang segala Ibn Sirin baru bisa mengumpulkan Tiga per empat dari harga madu Tiga per empat Dari harga madu Orang itu nagih lagi Ibn Sirin bagaimana Dia bilang baru tiga per empat Sebenarnya tinggal sepertiga ya Kalau sepuluh juta itu Berarti tinggal Dua juta Tiga juta Sekian saja Tujuh jutanya sebenarnya Atau enam jutanya sudah ada Maka orang ini bilang Enggak saya gak mau Harus bayar cash Kata Ibn Sirin tidak ada Ambil uang ini Atau ambil barang saya Barterkan Orang ini bilang Tidak saya akan laporkan anda Kepada hakim Masuk pengadilan Gara-gara ini Kata Ibn Sirin laporkan Hak kamu itu Masuk ke pengadilan Begitu ada hadir di pengadilan Di sidang Orang-orang pengadilan Tahu siapa Muhammad bin Sirin Ini ulama besarnya Irak Kemudian Hakim juga tahu Hakim tanya Ada apa Ibn Sirin Dia bilang ini Saudara kami Saudara saya Telah memberikan kepada saya Jatuh tempo madu Tiga pekan pertama Tidak bisa saya bayar Masih baru setengah harta Harganya Kemudian Tiga pekan kedua Baru dua per tiga Dan saya tidak menjual madu itu Karena masuk tikus Saya buang Sekarang tidak ada uang cash Saya kasih uang cash ini Suruh barter dengan barang saya Sisanya Dia tidak mau Ditanya Hakim tanya kepada pemilik madu Bagaimana menurut kamu? Dia bilang Tidak bisa Saya mau uang cash Apa kata Hakimnya kepada Ibn Sirin Wahai Ibn Sirin Hukum agama kita Dan hukum negara kita Anda harus dipenjara Sampai Anda membayar madu itu Karena sudah memberikan kesaksian kan Memang dia bilang Saya membeli Saya begini Dia berikan kesaksian untuk dirinya Tidak butuh saksian lagi Apa jawabat Ibn Sirin Bapak Ibu sekarang Kalau kita dipositi Ibn Sirin Mungkin kita minta maaf Seperti jangan dipenjara Kata Ibn Sirin Penjarakan saya Saya berhak untuk dipenjara Ini luar biasa keimanannya Dia siap dipenjara Dipenjara lah dia Malam itu Waktu masuk penjara Satu penjara tahu Ibn Sirin Ini ulama besar ini Penjaga penjara Bapak Ibu sekalian Bilang sama Ibn Sirin Dipanggil Ibn Sirin Keruangannya Lalu kata dia Wah Ibn Sirin Semua orang masuk Keluar penjara ini Itu dengan izin saya Saya menentukan ini Boleh keluar Boleh masuk Saya menentukan Dan sekarang saya izinkan Anda Pulang nginap Sama istri anak Anda Besok pagi datang lagi Masuk penjara Kira-kira kita Kalau dipositi Ibn Sirin Pulang gak? Apa jawaban Ibn Sirin? Lihat orang beriman Kepada Allah Dia mengatakan Demi Allah Saya tidak akan mendukung Kamu durhaka dengan pemerintah Saya akan tunggu disini Sampai Allah Melunasi hutang saya Keyakinannya kepada Allah Sampai Allah Melunasi hutang saya Padahal gak ada sumber lagi nih Orang yang bertawakkal Kepada Allah Allah jadi pencukup baginya Teman-teman sekalian Akhirnya tersebar Satu Irak Kalau Muhammad bin Sirin Sedang menghadapi masalah Dan Akan Akan dipenjara Kalau tidak ada yang bayar Maka seluruh Muslimin Menyumbang Satu Irak Orang nyumbang Terkumpul uang Sumbangan orang Halal ini Saudakahnya orang Sumbangan orang Dengan caranya Allah terkumpul Bisa melunasi Satu gentong madu tadi Plus Ibnu Sirin Dengan sumbangan yang terkumpul Bisa membeli Sepuluh gentong yang lainnya Menjaga hubungan Dengan Allah Diberikan jalan keluar Jangan bergantung Pada manusia Percuma Bepatah bahasa Arab Mengatakan Mintalah kepada zat Ma'am Punya begini Jangan kau minta Minta pada manusia Karena kalau kau minta Padanya berulang-ulang Dia akan marah Kalau manusia Kita ulang-ulang Datang Tolong bantu saya Tolong lunasi ini Tolong begini Lama-lama dia marah Manusia Tapi mintalah kepada Zat Allah Yang kalau kau Tidak minta Dia malah marah Allah itu Kalau kita tidak berdoa Marah sama kita Malah kita disuruh minta Dan boleh tamak Dengan rahmat Allah Ingat Bapak Ibu sekalian Tamak terhadap Rahmat Allah Itu lebih afdal Daripada kita Dalam keadaan musibah Minta dikeluarkan Begini maksudnya Bapak Ibu sekarang Dalam keadaan sehat Misalnya Lebih afdal Bapak Ibu sekarang Berdoa sama Allah Ya Allah Pertahankan Kesehatan saya Itu lebih afdal Lebih besar pahalanya Dibandingkan Tunggu sakit Baru berdoa Minta dikeluarkan Lagi kaya Ada rezeki Dibukain sama Allah Minta sama Allah Rezeki ini Dipertahankan Itu lebih afdal Dibandingkan Nanti bangkrut Baru berdoa Minta keluar dari masalah Itu pentingnya doa Jadi lebih afdal Kita meminta Dalam keadaan Tamak terhadap Rahmat Allah Boleh Minta tambah sehat Minta tambah ini Minta tambah Dalam kondisi lagi banyak Ini masuk dalam Konsep syukur Sebenarnya Maka ini lebih Awgol daripada Pada saat Qob'an sedang datang Baru kemudian Kita keluar Inilah kisah Tokoh kita Muhammad bin Sirin Kisah yang pertama Waktunya masih ada? Baik Saya diingatkan Saya soalnya Kalau ngomong Lupa waktu nih Kisah yang kedua Kisah yang kedua